Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini saya ingin membagikan resep bagaimana mengolah lele yang sangat enak nah jadi lele jangan cuman digoreng aja ini bisa jadi olahan yang sangat enak disukai anak-anak di rumah maupun orang dewasa sebelum nonton pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube Vivi Veronica supaya saya semakin berkembang dan saya semakin semangat lagi untuk buat video menarik lainnya ya pastikan kalian juga sudah nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian nggak akan ketinggalan terima kasih selama menonton ya pertama-tama siapkan empat ekor lele atau seterusnya bisa pakai 5 6 7 atau bahkan sesuka hati kalian ya teman-teman ini lainnya juga sudah dicuci dan udah dibersihkan bagian dalamnya dan juga udah dikerat juga supaya nanti meresap bumbu-bumbunya kemudian siapkan dua buah jeruk nipis ataupun bisa diganti dengan lemon kita pakai jeruk nipis supaya ini lebih seger dan bau amisnya bakal hilang nah kalian bisa pakai satu buah aja udah cukup cuman karena saya pengennya itu bener-bener bilang amisannya dia saya pakai dua buah ini langsung aja kita peres ke atas lele nya nah ini kulitnya jangan langsung dibuang juga ini teman-teman bisa langsung balurkan aja ke seluruh bagiannya saya akan pindahkan dulu ke mangkuk yang lain langsung aja kita remes-remes dan juga kalau ada masih darahnya juga papa nanti baru kita bersihkan kembali ini jeruk nipisnya langsung aja kita bener-bener peres sampai habis lalu balurkan ke juga ke sisi-sisi yang sudah dikerat ini supaya masuk sampai ke dalam jangan lupa bagian kepalanya juga ya selanjutnya kita tunggu hingga lima menit setelah lima menit kita ambil dulu kulit jeruk nipisnya kemudian kita akan bilas kembali menggunakan air mengalirnya kita bilas sampai bersih setelah sudah dibersihkan seperti ini langsung aja kita beri roiko atau kaldu bubuk seperti kaldu jamur ataupun masako bisa diganti menggunakan garam juga ini langsung aja kita remes-remes atau balurkan ke seluruh bagiannya kemudian kita diamkan lagi supaya lebih meresap supaya rasanya enggak hambar di bagian dalam oke kita biarkan dulu sambil kita biarkan kita langsung aja panaskan dulu minyak menggunakan api kecil atau sedang dengan minyak yang cukup banyak jika sudah panas dan juga bumbunya sudah meresap langsung aja kita goreng ya goreng sampai matang seperti ini kemudian kita angkat ya setelah kita goreng ini dia kita siapkan bumbu-bumbu yang akan kita haluskan disini ada 10 buah cabai keriting merah yang udah dicuci kemudian ada 3 buah cabai rawit cabai rawit merah ya 2 ruas jahe dan 2 ruas laos ataupun lengkuas 4 butir kemiri 4 siung bawang putih dan ada 5-6 siung atau 7 siung juga bisa bawang merah nah untuk bumbu-bumbu yang lainnya ada 1 ruas kunyit atau kita menggunakan kunyit bubuk sebanyak 1 sendok teh 1 sendok teh penyedap rasa seperti kaldu bubuk atau roiko 1,4 sendok teh lada dan hampir 2 sendok makan ketumbar ini akan kita blender sampai halus langsung aja kita siapkan blender kapsulnya bisa menggunakan chopper ataupun bisa menggunakan ulekan juga ini kita masukin dulu bumbu-bumbunya kalau kurang nanti tinggal di koreksi aja pas dimasak jadi pastikan benar-benar halus ya jika temen-temen bisa ulek sampai halus juga nggak apa-apa kok di ulek aja saat memblandar pastikan tambahkan sedikit air supaya lebih gampang halusnya blender sampai halus seperti ini selanjutnya siapkan 2 lembar daun salam yang tua atau yang muda bebas ini ada 2 lembar atau 3 lembar daun jeruk setengah batang serai bisa diprek terlebih dahulu dan juga ada 1 saset santan kental saya memakai merek sun kara ini sebanyak 65 ml ya santan kentalnya selanjutnya panaskan minyak di atas teplon masukin bumbu yang sudah kita haluskan tumis sebentar hingga wangi setelah sudah seperti ini 500 ml air putih kalau pakai 400 juga bisa kalau suka lebih kental ini kita masak dulu masukin santannya 1 saset langsung aja kita aduk terus masak hingga lumayan mengental teman-teman bisa cek dulu rasanya kalau kurang silahkan tambahkan misalnya kurang asin bisa tambahkan penyedap rasa seperti roiko ataupun garam jika kurang ketumbar bisa kalian tambahkan ketumbar ya atau misalnya kurang kuning warnanya bisa tambahkan kunyit jika udah pas rasanya ini langsung aja masukin lele yang udah digoreng tadi ya pastikan tangan kita juga sudah bersih kita masak aja sampai meresap bumbu dan kuahnya semuanya ke dalam lelenya ini enak sekali dan juga wangi sekali lagi jika mau kental airnya kurangin aja jika sudah meresap seperti ini udah bisa kita angkat ya nah masakan lele kita sudah jadi ini wangi banget dan pastinya gurih sekali masih ada kerasa crispy nya juga pasti semua bakalan suka deh cocok disajikan menggunakan nasi anget terima kasih sudah menonton video YouTube dari kami jangan lupa subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian semuanya sampai jumpa kembali